Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara menyebut inflasi Kota Manado bulan Mei 2019 mencapai 2,60% untuk inflasi tahun kalender sebesar 1,14% dan inflasi dari tahun ke tahun atau year on year sebesar 2,11%. Inflasi di Kota Manado pada bulan Mei ini disebabkan adanya peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 12,88% serta diikuti beberapa faktor lainnya. Sementara penyumbang inflasi terbesar di Kota Manado pada bulan Mei 2019 adalah tomat sayur sebesar 2,13% sedangkan penyumbang deflasi terbesar adalah bahan bakar rumah tangga 0,3673%. Kalau kita cermati menurut kelompok komoditinya dulu, teman-teman silakan cermati pada kolom yang kelima. Kolom 5, inflasi umum. Inflasi pada bulanan mantuman 2,60%. Ternyata faktor yang mendorong inflasi 2,60% terutama di sini bahan makanan yang terjadi inflasi cukup tinggi 12,88%. Tetapi ironisnya nanti ketika teman-teman semuanya melihat NTP, justru NTP-nya menurun. NTP pada bulan April ya, eh Mei ya, Mei mengalami penurunan. Inflasi Kota Manado merupakan inflasi tertinggi keempat se-Indonesia serta tertinggi pertama di Pulau Sulawesi. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi TPID Kota Manado untuk mengenalikan inflasi ini. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.